Gelombang tinggi yang terjadi sejak minggu kemarin berdampak pada aktivitas nelayan di pesisir selatan Yogyakarta. Salah satunya di Pantai Baron, Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Gitul, Yogyakarta. Akibat fenomena alam tahunan ini, sedikitnya enam perawan nelayan di Pantai Baron rusak dan tidak bisa digunakan untuk beraktivitas. Sebagian besar kerusakan pada bagian katir atau sayap dengan tingkat kerusakan bervariasi. Agar bisa digunakan kembali, para nelayan di Pantai ini harus memperbaiki kerusakan tersebut dengan merogoh kocek 300 ribu hingga 1 juta rupiah. Kerusakan bagian perahu ini terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Akibat gelombang tinggi yang menerjang perahu yang masih bersandar di Pantai, para nelayan tak sempat memindahkan perahu mereka ke daratan hingga perahu saling bertabrakan. Gimana kondisi kapalnya sekarang? Ya, rusak sebelahnya. Kapalnya yang rusak? Yang gerunjungan, kater itu. Kater? Ya, sayap. Patah ya? Ya. Terus sekarang nggak bisa digunakan? Ya bisa tapi diberbaiki dulu, sekarang kan belum. Selain merusak perahu nelayan, dampak gelombang tinggi ini juga membuat gasebo wisata hilang, serta sempat menyaret sedikitnya 10 wisatawan yang tengah berkunjung di sejumlah pantai di kawasan ini. Namun demikian, seluruh pengunjung yang terseret arus berhasil diselamatkan. Kami laporkan dampak gelombang pasang sesuai induan dari BMKG bahwa tanggal 14 sampai 20 Mei 2022 ini memang ada kenaikan gelombang. Kemudian dampak dari kenaikan gelombang, puncaknya kemarin itu sekitar 9,5 bit. Kemudian kerusakan yang terjadi dengan adanya kenaikan gelombang, satu gas itu di pantai Somandeng itu roboh karena mendirikannya terlalu dekat dengan pantai. Kemudian untuk kapal nelayan hanya mengalami kerusakan ringan atau kapir yang mengalami rusak ringan. Kemudian untuk pengunjung, sekitar 10 pengunjung yang terseret ombak namun demikian Alhamdulillah bisa selamat. Meski sudah merda namun ketinggian ombak di pantai selatan pada Senin pagi masih berkisar 2 meter. Kondisi ini pun dimanfaatkan sebagai nelayan untuk pergi melaut meski masih membayakan bagi nelayan. Ahmadi Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta